Saudara pemerintah melalui Pertamina terus melakukan pemerataan infrastruktur jaringan gas rumah tangga di Indonesia. Sejak tahun 2014 hingga 2019, Pertamina telah memasang belasan ribu jaringan gas yang tersebar di Loksemawe dan Aceh Utara. Dengan adanya jar gas ini, selain menghemat biaya, masyarakat pun tidak perlu lagi mengantri untuk membeli gas LPG 3 kg bersubsidi. Inilah salah satu desa di Loksemawe yang kini telah menikmati jaringan gas ramah lingkungan. Matahari terik pun mulai tampak di desa Menasah Masjid, Kecamatan Muara II, Kota Loksemawe. Aktivitas anak-anak silih berganti di gang sempit kawasan pemukiman penduduk desa itu. Tidak ada aktivitas ibu-ibu di luar rumah, melainkan sedang disibukan dengan pekerjaan dapur. Api biru dari kompor pun menyala. Saleha, salah satu warga desa itu pun kini memasak lebih mudah menggunakan jar gas. Getaran tangan gemulai Saleha ini pun mulai mengaduk rata bumbu-bumbu masakan di dalam wajan. Sedangkan kakak Saleha membantu menyiapkan bahan bumbu dapur lainnya untuk membuat menu masakan selanjutnya. Kini Saleha tak perlu pusing untuk mengantri beli gas 3 kg, karena jaringan gas rumah tangga telah masuk ke desanya sejak pertengahan 2018 lalu. Selama menggunakan jar gas, dirinya pun tidak perlu khawatir lagi habis gas saat memasak pada malam hari. Dan juga biaya jar gas menurutnya lebih murah dibandingkan gas 3 kg yang terkadang harus dibeli 3 kali dalam 1 bulan. Enak nih, enak, gak capek-capek tunggu. Kalau itu kan tunggu lama, antri, tengah 25 pasak. Oh itu udah mulai pakai? Iya, udah mulai pakai. Pertama pakai ini ada bayar atau gratu? Bayar. Bayar juga? Pemerintah melalui Pertamina telah memulai pembangunan jaringan gas rumah tangga untuk Provinsi Aceh sejak tahun 2014 lalu, yaitu sebanyak 3.997 sambungan rumah telah dipasang di Loksemawe, lalu dilanjutkan pada tahun 2015 sebanyak 3.929 sambungan rumah di Aceh Utara. Sedangkan tahun 2018 sebanyak 2.000 sambungan rumah kembali dipasang di Loksemawe. Dan tahun 2019 telah dilakukan pemasangan kembali di Aceh Utara sebanyak 4.557 sambungan rumah di Kecamatan Dewantara. Pada Senin 4 November 2019, penyaluran perdana jar gas di Kecamatan Dewantara pun telah diresmikan oleh Pertamina beserta anak usahanya PGN yang merupakan pelaksana program jaringan gas rumah tangga. Pertamina sangat mendukung untuk program ini karena ini bagian dari corporate social responsibility. Dan insya Allah dengan dukungan sekitar 0,2 sebetulnya bisa mengakomodasi sekitar 10.000 rumah. Tetapi untuk program ini 4.557 insya Allah bisa selesai middle of December ini. Jadi saat ini jaringan pipa kita yang sudah ada melalui dari Dewantara ini sampai dengan Sumatera Utara dari nanti mulai dari Tamiah, kemudian Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Utara yang belum terselesaikan nanti kami akan pastikan dengan semua teman-teman dari perusahaan penyakitulantara ini kami menyediakan gas yang cukup untuk kita supply ke rumah tangga. Belum semua masyarakat bisa menikmati jaringan gas rumah tangga. Di Loksemawe, masyarakat yang belum terpasang jar gas itu pun hingga kini masih terus menunggu datangnya pasokan gas LPG 3 kg di sejumlah pangkalan dan rela mengantri berjam-jam untuk mendapatkannya. Walaupun pasokan gas LPG 3 kg terus ditingkatkan oleh Pertamina, masyarakat pun harus mengantri dengan membawa bukti kartu keluarga beserta KTP untuk dapat membeli gas 3 kg. Dan bahkan, tidak sedikit pula warga yang tidak mendapatkan jatah gas bersubsidi tersebut. Kalau itu ditanya sangat-sangat susah, berebut kartu lagi, kadang sudah sampai berebut garapan lagi. Sudah berapa jam ini hari ini? Dari siang? Dari siang. Ini adalah seperti ini, dibuatnya kita lantri gas sampai berhari-hari. Gimana kebuang waktu kami? Dari siang sampai sore, udah mau maghrib lagi. Masyarakat Loksemawe berharap agar ke depannya, pemerintah melalui Pertamina terus meningkatkan pemasangan jaringan gas secara merata. Terutama bagi warga yang kurang mampu, guna bisa menghemat biaya. Dikarenakan biaya jaringan gas itu dinilai lebih murah dibandingkan LPG 3 kg yang harus dibeli minimal 2 kali dalam 1 bulan.